Halo teman-teman Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara Membuat Titik 2 Di dalam microsoft word Biar rapih dan tidak berantakan Nanti saya akan menjelaskan caranya Tetapi sebelumnya Untuk yang baru Lihat video saya ini Tolong di subscribe Terlebih dahulu Lalu yang sudah pernah subscribe Tolong nanti tonton videonya Sampai selesai Biar paham dan mudah untuk Diikuti Oke langsung kita ke tahap Pembuatannya Oke langsung saja ke Langkah cara pembuatannya Nah disini Saya akan mencontohkan Dengan membuat surat Lamaran Nah seperti ini Nah disini biasanya Kalau kita membuat surat lamaran Ini kan umumnya seperti ini Kita ketikan nama Kita tap Titik 2 Kita kasih nama Lalu kita enter Kita masukkan lagi Misalkan alamatnya Kita tap Titik 2 lagi Misalkan Ciawi Bogor Kita enter lagi Tempat Tempat dan tanggal Lahir Titik 2 Nah gini ya Atau kita tap dulu deh Kita tap titik 2 Nah ini kalau diperhatikan kan Antara Baris pertama Kedua dan ketiga Ini kan titik 2 nya Tidak lurus ya Ini kita harus atur kembali nih Manual seperti ini Kita tap Sampai pas ya Kita tap Sampai pas Atau kita bisa Spasi Sampai itu titik 2 nya Menyesuaikan Nah sebenarnya dan cara seperti itu Agak sedikit ribet ya Teman-teman Nah disini saya akan menjelaskan nih Bagaimana cara Membuat Supaya titik 2 ini Rapi Dan kita Membuat Ke baris beacon nya pun Otomatis akan menyesuaikan Ke baris yang pertama Oke caranya bagaimana Nah ini kita akan hapus dulu Kita ulang lagi ya Oke kita hapus Disini saya ketikan Nama Lalu tap Titik 2 Kita tuliskan Tadi accept Utama Nah setelah seperti ini Ini kita blok nih Kita blok Nah Kita blok Nah gini ya Nah setelah kita blok Kita masuk ke menu insert Kita pilih Table Nah disini kita Karena Ini adalah Text ya Maka kita Convert dulu Dari text ini Menuju Atau menjadi Table Seperti ini Nanti akan muncul Seperti ini Convert text to table Number kolomnya 2 Nanti ini akan terpisah ya Kolom 1 nama Kolom 2 accept utama Sudah cocok Lalu auto fitnya Sudah benar dibuat auto Nah separate text add Ini menggunakan tap Jadi seandainya Maksudnya adalah Kalau misalkan seumpama Kita mau pindah Ke baris berikutnya Kita tidak usah Menekan enter ya Tapi kita cukup menekan Tombol tap Pada komputernya Oke ini kita oke aja Seperti ini Nah kita buat seperti ini Nah Nama accept utama Nah kita pindah Ke baris berikutnya Tidak usah menggunakan enter Cukup menekan tombol Tap Nah seperti ini ya Lagi teruskan Alamat Nah tap Misalkan alamatnya C-A-W-O-G-O-R Lalu tap lagi Nah Tempat Dan tanggal lahir Misalkan Ini titik 2 Bogor Misalkan 12 Desember 1985 Misalkan Nah seperti ini Lalu kita Tap lagi Apalagi nih Tempat tanggal lahir Misalkan Nomor Telepon Atau HP Nah seperti ini ya Teman-teman Nanti Tinggal disesuaikan aja Untuk Biodatanya Oke Untuk Materi Hari ini Atau Video kali ini Saya menjelaskan Sampai ini saja Tentang Cara Merapikan Titik 2 Dalam Microsoft Word Oke Saya ingatkan kembali Bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe Terlebih dahulu ya Karena subscribe itu Gratis Dan tujuannya adalah Agar saya lebih termotivasi lagi Untuk membuat video-video yang Bermanfaat Buat teman-teman Sekalian Oke Terima kasih Semoga video saya ini Bisa bermanfaat Sub indo by broth3rmax